jumpa lagi rekan trader indonesia dimanapun berada seperti biasa dan seperti biasa saya hadir lagi bersama rekan trader semuanya rekan trader indonesia rekan trader amarket yang sangat 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 joss luar biasa rekan trader semuanya kita akan memulai lagi analis harian kita pada hari ini seperti biasa saya akan selalu menganalisa buat rekan trader semuanya dan rekan trader indonesia jangan pernah bosan-bosan terhadap diriku ini karena diriku ini memang akan selalu memberikan analisa rekan trader buat rekan trader semuanya oleh karena itu jadikanlah analisa yang saya bawakan ini sebagai acuan bisa melengkapi analisa yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya karena tugas rekan trader adalah menganalisa lagi setiap analisa yang pernah diperoleh supaya bisa menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa oke rekan trader kita mulai seperti biasa kita akan memulai dengan analisa-analisa yang sangat luar biasa dan di setiap analisa saya bawakan saya selalu menambahkan sedikit bumbu-bumbu topik yang selalu bersama analisa harian saya dan seperti biasa analisa harian saya ini diserta dengan bumbu-bumbu dan bumbu-bumbu topik itu selalu mendasari apa yang sedang terjadi pada pasar saat ini untuk hari ini seperti biasa masalah utang Amerika ini masih adalah hal yang sangat hot ya hot coffee coffee panas nah ini dia ya dia masih hangat ini masalah utang ini ya karena sudah terjadi kesepakatan antara oposisi partai republik ya Mekarte dengan Joe Biden dari partai demokrat tapi itu itu kalau dalam sepak bola itu masih orang bilang kontrak tapi masih kesepakatan belum final ya masih kesepakatan ya dan tidak ya orang bilang personal agreement ya nah belum sampai di tahap ketuk palu yang akan diadakan oleh DPR Amerika nah untuk ketuk palu ini hari ini tapi memang tendensinya udah mengarah ya pasti pagu hutang tetap di ini ya disetujui ya tapi kan ada hal-hal tertentu yang memang harus disepakati ya biasalah tawar-menawar harga pas tancap gas ya jadi pasti itu ada nah inilah yang membuat bagaimana Dolar Amerika semakin tinggi ya oleh karena itu judul yang saya angkat pada hari ini adalah Dolar Semakin Perkasa ya kemana arah selanjutnya ini pertanyaan ini sangat luar biasa ini Dolar Semakin Perkasa kemana arah selanjutnya mari kita lihat ke laptop kayak si tukul aja ya kita lihat ke laptop oke Rekan Trader di laptop ya kita bisa lihat bahwa Dolar ini sangat luar biasa bagaimana Dolar ini selama satu bulan sempat turun di hari ketiga tapi setelah itu dia terbang tinggi menuju angkasa tertinggi dalam 2 bulan dan dia akan berusaha untuk menjadi level yang paling tertinggi dalam 3 bulan malahan tapi asal bisa dia melewati level 105 ya kalau dia bisa melewati 105 artinya dia mencapai nilai tertinggi dalam 3 bulan malahan bukan 3 bulan lagi ya dalam 3 bulan ya dalam 3 bulan ya bahkan 3 bulan malahan 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 bulan malahan ya tapi kita akan lihat untuk perhitungan 2 bulan Dolar telah mencapai level yang sangat luar biasa nilai tertinggi dan sekarang dia berada di seputaran 104.400 lebih lah ya 104.400 lebih 4, 1, 8 kalau kita lihat secara teknikal pergerakan ini masih saja terjadi dan saya bisa bilang bahwa Dolar ini masih bisa punya kemungkinan yang sangat luar biasa naik apalagi apalagi rekan trader apalagi sekarang hari ini ada rapat ya penentuan anggaran untuk membahas undang-undang platform utang ya sebelum di kongres ya nah inilah yang menjadi alasan kenapa Dolar akan menjadi barang yang sangat hot ya sangat hangat untuk dibeli jadi arah orang bilang aset safe haven karena kalau kita tahu kan ya setelah saya bilang di depan bahwa tawar-menawar harga pas tancap gas antara Presiden Biden dengan McCartney Kevin McCartney ya secara garis besar saya mau bilang bahwa 95% 99% lah ya 99% itu sudah mencapai tujuan tinggal diketok palu aja nah inilah yang menjadi alasan kenapa Dolar bisa semakin naik ditambah lagi Rekan Trader sekarang Dolar dia benar-benar mengharap terhadap apa yang terjadi pada ya apa yang terjadi pada laporan atau kalender ekonomi Rekan Trader nah untuk minggu ini kalender ekonomi itu sangat luar biasa Rekan Trader dan kalau Rekan Trader lihat untuk kalender ekonomi minggu ini dengan puncaknya ya dengan puncaknya adalah non-famperol ya itu benar-benar memberikan sesuatu yang sangat luar biasa ya tidak tertutup kemungkinan Dolar ini dia semakin melambung tinggi Rekan Trader kenapa saya bisa bilang itu karena gini Rekan Trader kalau lihat ya minggu kemarin minggu kemarin Dolar Amerika tidak pernah satu kalipun kalah ya di saat fundamental dikeluarkan minggu kemarin Dolar Amerika benar-benar naik-naik artinya data-data ekonomi Amerika lagi memihak terhadap pergerakan Dolar Amerika nah bagaimana kah untuk minggu ini nah Rekan Trader lihat untuk minggu ini ya sudah sangat jelas kalau kita lihat di kalender ekonomi minggu ini hari ini ada berita dulu ya nih ada nih kepercayaan konsumen nanti besok hari Rabu lowongan pekerjaan nah ini dia tapi ada kick balik dari Gubernur Sentral Bank Europe biasanya kalau Gubernur Sentral Bank Europe mengeluarkan statement itu artinya ada sesuatu something wrong bahasa Inggris itu lah nih something wrong akan terjadi ya nah nanti akan dibombardir oh nama saya urutan 2 ini ya barusan aja tadi pagi masukin artikel ini dikit lagi nomor 1 saya ini sampai hari Jumat nah nanti masuk hari Kamis baru dibabat habis perubahan tenaga kerja pertanian ADP klien pengangguran indeks pembelian dan lain-lain ya nah dan ditutup pada hari Jumat saat non-famperol oleh karena itu kalau kita lihat peluang terjadinya kenaikan juga terhadap dolar ini masih sangat besar masih sangat besar dan secara garis besar pula rekan trader ya cara garis besar saya mau lihat disini bahwa cara garis besar tendensi buruk mingguan pun juga dolar ramadiga ini masih merangkak naik ini dia masih bisa naik sampai minimal 105 rekan trader secara teknikal kemarin kita berbicara teknikal teknikal RSA ini masih bisa naik terus kalau ini kita berbicara secara teknikal berdasarkan statistik simulasi yang dilakukan oleh indikator ini kita tidak berbicara tentang fundamental kita berbicara tentang teknikal kalau fundamental kita sudah akan tahu bahwa akan ada berita A, B, C, D sampai hari Jumat dan kita sudah bisa lihat bahwa sentimen pasarnya akan arahnya kemana tapi secara teknikal secara teknikal mingguan pun juga kita bisa lihat bahwa kemungkinan besar dolar Amerika ini masih punya peluang naik ke atas lagi untuk mungkin minggu ini minggu depan sampai bisa level 105 kemungkinan bisa masih bisa oleh karena itu kembali lagi saya bilang water can trader semuanya bahwa dengan apa yang terjadi saat ini data-data statistik data-data fundamental yang terjadi data-data teknikal yang terjadi semakin mensahkan bahwa dolar Amerika masih punya peluang yang besar mengalami kenaikan apalagi nanti kalau memang Kongres ketok palu tentang hutang Amerika oke dolar bisa naik kemungkinan besar dolar naik itulah yang menjadi malah petaka bencana terhadap misalnya gold apalagi gold udah turun kan dan kalau berbicara tentang gold sudah turun rekan trader saya mau bilang buat rekan trader bahwa kalau bisa rekan trader bacalah artikel saya dulu rekan trader artikel saya baru saya keluarkan di investing lihat emas berfluktuasi menjelang release data non-farm payroll nah ini dia ini dia menjelang release data non-farm payroll rekan trader bisa lihat disini pergerakannya seperti kayak gimana berita-beritanya saya berharap rekan trader baca saya menganalisa dan biasanya kalau saya tulis gini nanti siang-siang lagi dikit-dikit lagi udah naik urutan 1 hebat kan analis dari Amarket kalau menulis langsung jebret jebret kayak bola jebret langsung nomor 1 itu artinya kan banyak yang menyukai tulisan saya kenapa karena saya tulisnya itu ya saya tulis pakai logika saya tulis pakai logika orang Indonesia dalam hal ini banyak penulis-penulis analis-analis yang luar biasa luar biasa lebih hebat dari saya tapi permasalahannya saya menulis pakai bahasa orang kampungan bahasa sarungan bahasa orang kampung saya menulisnya jadi lebih dipahami kalau penulis-penulis lain bahasanya terlalu tinggi banget saya sendiri yang baca kadang-kadang saya bingung juga kepala saya literasinya maksudnya termnya itu singkatan-singkatannya itu terlalu high class banget kalau saya tulisan saya seperti anak anak SMA anak SD yang menulis ini tapi dipahami dan dimengerti itu yang penting gak usah lah tulis terlalu tinggi-tinggi apa termin-terminnya lah yang penting dipahami oleh orang Indonesia dan analisanya tepat sesuai dengan prediksi itu aja cukup panjang kali ini aku ngomong-ngomong oke rekan trader kita tutup aja ini dolar Amerika sekarang kita masuk ke analisa teknikal kita seperti biasa rekan trader kita akan mulai dari indeks dolar Amerika seberapa besarkah pergerakan dari indeks dolar Amerika saat ini rekan trader bisa lihat dengan jelas bahwa indeks dolar Amerika dia mengalami kenaikan yang sangat luar biasa dan menurut saya peluang naik masih bisa saja ya kita akan lihat seberapa besarkah naiknya analisa saya dia akan mencoba naik sampai level paling tertinggi di seputaran 104.713 tapi menurut saya udah lah 104.638 cukup saya perintahkan untuk cukup dan kalau terjadi perlemahan ya mungkin perlemahan dia paling sempurna itu di seputaran 104.120 jadi harap maklum rekan trader semuanya pola pergerakannya disini aja udah cukup gak usah terlalu banyak-banyak lah antara 104.436 sampai 104.120 selesai selanjutnya kita masuk ke Euro Uncle Sam Dollar bagaimana pergerakan dari Euro Uncle Sam Dollar saat ini pergerakan dari Euro Uncle Sam Dollar sudah sangat jelas kita lihat disini bahwa rekan trader Euro Uncle Sam Dollar terbanting-banting hari ini dia benar-benar terbanting-banting ini yang membuat pusing itu kepala Gubernur Sentral Bank Eropa makanya kenapa besok dia kasih statement karena dia udah tahu terbanting hari ini kita lihat seberapa jauhnya terbanting Euro Uncle Sam Dollar Euro Uncle Sam Dollar dia mengalami pelemahan menurut analisa saya pelemahan yang paling tertinggi itu sampai di seputaran 1.06538 dan saya bilang masih bisa tapi saya lebih bilang bahwa dia mungkin paling maksimal itu sampai di 1.06703 menurut saya itu yang paling kalau sampai di 1.06538 terlalu jauh tapi harap juga diperhatikan kalau ada serangan balik mendadak saya bisa bilang bahwa di area 1.07140 adalah level yang paling bisa masuk dalam jangkauannya oleh karena itu analisa saya hari ini dia akan bergerak di seputaran 1.06798 sampai 1.07140 tapi tetap wanti-wanti tidak tertutup kemungkinan dia juga bisa turun sampai level terendah di putaran 1.6538 karena hari ini akan ada news ya malam hari setengah 8 oke selanjutnya kita masuk ke pound sterling seberapa besarkah pergerakan pound sterling rekan trader semuanya pergerakan pound sterling hari ini sangat luar biasa dan kita lihat pound sterling pada prinsipnya dia lagi malu-malu meong rekan trader antara naik dan turun setelah 2 hari berturut-turut dia malu-malu meong tendensi bearish menurut saya masih sangat kuat pada saat ini kita akan lihat seberapa besarkah walaupun dia masih malu-malu meong kalau saya bilang kalau saya bilang sabar saya lihat dulu saya lihat dulu masih kemungkinan naik ini dia nih ini ya peluang besar dia naik oke gini aja potensi kenaikan masih bisa dan saya bilang bahwa dia akan naik saya tidak menjamin dia akan naik terlalu tinggi sini enggak tapi kemungkinan besar kalau dia naik saya bisa bilang dia akan naik sampai level paling tertinggi di seputaran dia akan coba tembus sampai di 1.232 23722 ya itu adalah level yang paling bisa dicapai dan kalau dia terjadi pelemahan range dia tuh paling jauh itu sampai di 1.23147 jadi sebenarnya pola pergerakan dia pada saat ini cuma di seputaran sini rekan trader nah ini dia 1.23147 sampai 1.23722 jadi dia bergerak cuma di sekitar sekitar situ aja bagaimanakah master gold ya master gold pada hari ini pergerakan gold pada hari ini rekan trader kita lihat bahwa gold ini mengalami tendensi bearish lagi turun lagi wajar sebenarnya karena dolar menguat rekan trader tapi seberapa besarkah bearish dia telah menyentuh level 1.931 dan kekuatan bearish yang terjadi ini benar-benar harap diperhatikan menurut analisa saya dia masih bisa turun lagi minimal ya sampai di level paling terendah disini tapi 1.922 menurut saya itu terlalu turun itu ya anggaplah di sekitaran situ hati-hati terjadi pembalikan arah kalau pembalikan arah ya dia akan coba sampai di 1.945 oleh karena itu mari kita main aman ya antara 1.945 23 sampai 1.922 54 nanti akan terakhir untuk analisa gold selanjutnya bisa dilihat di saksikan analisa saya juga di kupas tuntas gold karena kita akan selalu mengupas dan kita menuntaskan gold sampai ke akar-akarnya ya oke selanjutnya kita masuk ke USD Yen Jepang seberapa besarkah pergerakan dari USD Yen Jepang pada saat ini rekan trader semuanya kita lihat pergerakan dari USD Yen Jepang sangat luar biasa hari ini ya tendensi malu-malu masih bisa dikeluarkan oleh USD Yen Jepang walaupun tendensi pelemahan masih saja terjadi kita lihat seberapa besarkah malu-malu dari USD Yen Jepang ini kita lihat rekan trader kalau mengalami pelemahan saya bisa bilang bahwa pelemahan kalau terjadi pelemahan dia akan melemah menurut saya sampai di posisi sini rekan trader 139.890 menurut saya sudah segitu saja itu saja dan kalau terjadi penguatan saya tidak mau bilang dia akan menguat sampai di mana rekan trader tapi 140.865 adalah level yang bisa dicapai dan itu merupakan level yang paling sempurna untuk USD Yen Jepang hari ini ada perinsinya dia bergerak antara 139.890 sampai 140.885 nanti rekan trader bisa menganalisa lagi pada perinsinya saya memberikan jalan buat rekan trader memberikan arahan memberikan patokan sisanya rekan trader menganalisa kembali lagi dan lengkapilah dengan analisa yang dipunyai oleh rekan trader semuanya supaya rekan trader ibaratnya saya kasih pancing untuk rekan trader mengail ikan gitu namanya tapi sebenarnya saya kasih sinyal tapi sinyal itu harus diolah lagi oleh rekan trader sendiri oke rekan trader demikianlah teknikalnya dan saya sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader bahwa jangan lupa baca terus saya punya tulisan pada hari ini karena tulisannya sangat luar biasa dan untuk kalender ekonomi rekan trader bisa lihat hari ini ada kalender ekonomi yang sangat luar biasa juga pada hari ini rekan trader ya harap diperhatikan untuk kalender ekonomi rekan trader bisa lihat kalender ekonomi hari ini ada data yang bisa dilihat hari ini kalau nggak salah tadi jam berapa nanti hari ini hari selasa nah ini nanti pada pukul 21.00 kepercayaan konsumen itu adalah data yang bisa dilihat oke rekan trader semuanya rekan trader semuanya demikianlah analis seharian kita pada saat ini saya berharap semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya salam profit indonesia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih